Halo Pisces, selamat datang di channel Kukita Reading. Pastikan kalian telah berdoa sebelum mengikuti bacaan denganku. Pisces, apa kabar? Berharap ada ceritamu yang terbaca di sini, sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Pisces, kita akan ambil 10 kartu dari T-Lift yang dijadikan pesan umum, karena ini energi yang mengitari para Pisces. Pisces, 10 kartu dari T-Lift, 1, Pisces-Pisces, 2, Broken Bridge, 3, 4, 5, Pisces. Under the D, di sini ada Gevel, ini sesuatu yang terkait dengan hukum. Pisces, kita udah shuffle ini tadi ya. 5 kartu lagi kita keluarkan. Pisces, masih ada satu hal di sini yang katanya tidak berhasil di dalam bidang kehidupan kamu. Unsuccessful outcome to a problem. Jadi, ada satu masalah yang sampai hari ini masih menggantung, masih belum selesai. Apakah itu dalam bidang karir, keuangan, percintaan, apapun itu? Ya, satu, dua, arrow, bagus, empat, dan lima. Oke, Pisces, under the deck di sini ada Dog Plus Up. Kita lihat kartunya ya. Ada Rose. Di sini ada Skull. Di sini ada Carrot. Ini Wortel. Itu tentang peluang ya. Lalu ada Purse. Di sini ada Jack. Di sini ada Diamond. Lalu ada All. Dan ada Frying Fan. Kita rapikan dan kita mulai membaca. Oke, Pisces. Under the deck di sini katanya ada gavel. Ini satu hal, satu masalah yang terkait dengan hukum. Ya, berharap ceritanya baik-baik saja di sini. Tapi kalau kita lihat, ini akan baik-baik saja. Pisces. Sukses dijamin untuk kamu. Ya, jadipun apapun masalah, jadi apapun masalahmu di sini, Pisces jangan terlalu cemas. Ya, ini kayaknya ada keterkaitan dengan cerita-cerita asmara. Oke. Kalau cerita cinta, lalu ada kaitannya dengan hukum. Apakah ini cerita perceraian? Atau ini cerita tentang dalam cinta menyalahi hukum, menyalahi aturan itu biasanya melanggar batas ya. Contoh perselingkuhan. Ya, apakah kita yang melakukannya atau pasangan yang melakukannya. Oke, berharap semua akan baik-baik saja di sini. Pisces karena ada energi obor di sini. Kamu tuh ada yang memandu, kamu tuh ada yang membimbing. Ya, ada bantuan, ada bimbingan di sini. Oke, ada cahaya, cahaya yang membimbing. Ya, mungkin terkait di sini ada voks ya, kebohongan dari seseorang. Oke, apapun itu, Pisces, apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, kamu merasa satu hal belum berhasil, satu hal belum sukses kamu selesaikan di sini. Tetaplah dekat dengan orang-orang yang di sini katanya dog close up ya, ini energi pertemanan. Tetap dekat dengan orang-orang yang berada di pihakmu. Menyebelahi kamu. Orang-orang yang di sini mungkin teman baik, keluarga, siapapun mereka. Tetap bersama mereka. Jangan biarkan dirimu sendiri. Oke, Pisces? Ya, akan ada kebahagiaan ini untuk kamu. Walaupun beberapa hal mungkin mendatangkan kekecewaan di sini, ada kekecewaan untuk beberapa hubungan di sini. Apakah kita dengan teman, sahabat, keluarga, atau dengan pasangan, kalau dalam cerita cinta. Ya, ada kekecewaan yang kamu rasakan. Disappointment in some affair. Jadi ada kekecewaan di dalam beberapa hubungan. Kita lihat ada kartu keledai di sini ya. Seseorang yang di sini kayaknya sulit sekali untuk berubah. Extremely stubborn. Orang yang kayaknya sulit, keras kepala, energi stubborn ini ya. Dan sulit untuk berubah. Oke, jadi Pisces. Hanya menjalani saja. Tetap dekatkan dirimu dengan orang-orang yang di sini mendukung kamu. Itu pesannya. Kalaupun ada kaitannya dengan hukum, ya, semoga itu akan berjalan lancar, akan baik-baik saja. Karena guaranteed sukses ada di sini. Kamu dijamin untuk sukses dalam apapun case kamu dengan hukum. Ya, tapi ini kan masalahnya kayaknya terkait dengan hubungan percintaan. Nah, apakah kamu di sini yang melanggar batas atau pasangan kamu? Oke. Oke, ya, apalagi kalau udah berumah tangga kan ceritanya terkait dengan hukum. Hukum dan aturan. Tapi hukum itu banyak ya, teman-teman. Ada hukum sosial, hukum masyarakat. Ya, baik. Kita singkirkan ini. Pisces, energimu hari ini saat ini tadi di energi jembatan yang patah. Broken bridge. Ya, ada hal-hal yang sampai hari ini menurut kamu belum tuntas kamu selesaikan. Kita lihat di bawahnya arrow. Pisces, jangan takut. Ya, you are in the right path. Kamu berada di jalan yang benar hari ini saat ini. Oke. Bahkan mungkin untuk beberapa bidang yang mungkin tidak dalam kendali kamu di sini. Ya. Kamu lihat ada panah yang melewati gunung-gunung. Gunung batu. Jadi di atas. Ya, di atas gunung. Gunung itu kendala. Kamu sedang melesat di sini seperti panah ini. Melewati, melampaui masalah kamu. Jangan takut ada bulan di sini tetap mendengarkan intuisi kamu. Oke. Mungkin ini terkait dengan bidang-bidang percintaan dan aku lihat juga ada sedikit masalah keuangan di sini yang kamu lewati. Pisces, mungkin ada cerita cinta ini ya. Kalau aku lihat sebelumnya energinya bagus. Cerita cinta yang bikin kamu bercahaya lah di sini. Ya. Tapi kita lihat ada hidden secret can harm you. Tapi di situ ternyata ada rahasia-rahasia yang mungkin bisa nyakitin kamu. Oke. Rahasia berharga yang kamu temukan walaupun itu menyakiti kamu. Ya. Ini diamond ini cerita gift yang kita terima. Gift berharga yang kita terima. Tapi aku lihat gandengannya di situ rahasia. Jadi apapun rahasia yang bahkan itu mungkin melukai kamu, menyakiti kamu. Tapi itu sangat berharga untuk kamu ketahui. Oke. Pisces. Itu yang udah lewat ini. Ya. Nanti energi yang masuk yang akan datang. Aku lihat ada lagi peluang, kesempatan. Apakah itu dalam karir keuangan atau kisah cinta. Ya. Ada good advice from a wise person. Pisces, di sini katanya ada nasehat penting dari orang yang bijaksana. Apakah kamu akan bertemu dengan mereka? Seseorang yang memberikan kamu nasehat bijaksana di sini? Atau ini adalah saran agar kamu mencari seorang mentor kalau kamu merasa bingung ya. Dengan apa yang sedang kamu jalani, apa yang sedang kamu lewati. Tapi jangan takut ya. Dari klarifikasi kartu-kartu ini, kamu tuh sedang bergerak melampaui masalah kamu. Ya. Mungkin masih dalam perjuangan ini. Belum benar-benar berhasil. Tapi kamu tuh arah enerjimu, kamu udah berada di jalan yang tepat katanya. Oke. Satu hal lagi di sini, hati-hati dengan keuangan kamu. Ya. Hati-hati dengan keuangan kamu. Akan ada trouble di sini, akan ada masalah dengan keuangan. Ya. Apakah pengeluaran besar atau bagaimana. Intinya tetap berhati-hati, tetap menjaga pengeluaran pemasukan keuangan. Oke, itu perlu diperhatikan. Pieces, jadikan itu pesan umum yang mungkin untuk setiap orang kejadian yang nggak sama. Ya. Tetapi ini yang aku bacakan adalah energi. Jadi bisa terkait pekerjaan, karir, keuangan, atau kisah hubungan-hubungan perasaan antara kamu dengan seseorang. Ayo kita cek energi kita. Pieces, past, present, future. Teman-temanku, Pieces, berharap ada enerjimu yang terbaca. Sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Pieces, present, energy. Pieces, hari ini, saat ini. Apa yang terjadi denganmu? Kita lihat dari perasaan. Enerjimu between worlds. Kamu kayak terjebak. Kamu tuh berharap berpindah situasi. Ya. Kamu tuh berharap masalahmu selesai mungkin di sini. Tapi masih ada. Kamu masih berada di masalah di sini. Berharap kamu berada di energi yang baru, tapi tanpa sadar. Sadar atau nggak sadar. Kamu juga masih terlibat di energi yang lama. Perhatikan itu ya. Pieces di beberapa waktu yang lalu. Round and round. Satu kondisi yang tidak bergerak. Aku lihat energi yang berputar-putar. Oke. Energi yang akan datang, yang akan masuk untuk kamu, Pieces. Berikan gambaran energi Pieces yang akan datang. Never ending story. Pieces, perhatikan ini. Ini terkait dengan energi yang di tengah. Kalau kamu tidak berhasil melepaskan diri di sini, maka ke depan kamu akan never ending story. Baik, teman-temanku, Pieces. Under the deck adalah apa yang tak disadari. Mungkin untuk sebagian orang yang tidak disadari. A chance in the wind. Perubahan di atas angin. Satu keadaan bergeser di situ. Pergeseran bisa saja ke arah yang baik. Pergeseran bisa jadi ke arah yang buruk. Kalau ini diteruskan, nanti pergeseran ke arah yang buruk. Jadi, perhatikan agar ini menjadi pesan. Agar kita bisa mengantisipasi apa yang ada di depan. Oke, ayo kita bacakan energinya dan kita klarifikasi. Oke, Pieces. Under the deckmu ada di A Chance in the Wind. Sudah menjadi sifat kita, sifat manusia. Nah, berharap satu hal itu pasti. Oke, berharap satu hal tidak berubah. Kalau kita dalam energi yang kita banyak uang, kita berharap kita terus banyak uang. Tidak ada berubahnya. Kalau dia sedang cinta sama kita, kita terus berharap kamu harus terus mencintaimu. Ternyata, hidup ini berubah. Oke, tidak ada dalam pengalaman kehidupan kita. Ya, satu hal yang tidak berubah. Satu hal yang dijamin dalam kehidupan ini adalah perubahan. Kamu merasakan perubahan hari ini saat ini. Kamu merasakan satu hal tak sama lagi di sini. Ada energi bersiap-siap di sini, ya, untuk menghadapi perubahan ini. Namun tetap saja apa yang kamu rasakan di sini adalah perasaan yang rapuh. Karena kita tidak tahu kemana arah angin bertiup. Oke, ini bangunan yang terkikis angin ya. Bisa rubuh ini kalau dibiarkan. Oke. Pieces. Bisa aku katakan, apa yang kamu rasakan hari ini saat ini adalah satu keadaan tidak sinkron dengan dirimu. Apakah itu dunia karir, pekerjaan, atau percintaan. Kalau pasangan di sini, kamu merasakan dia berubah. Ya. Ada sesuatu yang mengancam untuk meruntuhkan bangunan kamu di sini. Oke. Mungkin pasangan memiliki perubahan hati lalu pergi meninggalkan. Ya. Atau satu kondisi berubahlah intinya di sini. Dan kamu bimbang, kamu cemas. Boleh. Cemas itu harus. Bimbang itu harus. Agar kita apa? melakukan persiapan. Bukan berarti kita harus tenggelam dalam kecemasan kita. Oke. Kamu harus yakin, kamu harus percaya apapun yang datang hari ini, saat ini, ya. Ini semua demi pertumbuhan. Ya. Kebaikan akan selalu datang di sini. Oke. Pisces. Ayo kita lihat. Ini kita agak geser aja ya. Teman-temanku Pisces, kamu bimbang. Ya. Energinya terjebak di tengah ini hari ini saat ini. Kamu berharap pindah situasi, tapi kamu masih berada di situasi yang lama. Energi sebelumnya round and round board, putar-putar, tidak ada perkembangan. Dan kalau ini masih diteruskan, kamu akan stres ke depan. Oke. Teman-temanku Pisces, coba kita klarifikasi di dalam love reading aku bacakan. Tapi ini adalah energi. Bisa terjadi di bidang apapun di dalam kehidupan kamu. Di round and round, jika ini adalah kisah cinta, ada satu kondisi yang tidak bergerak yang kamu rasakan. Berputar-putar di situ saja. Apakah beberapa mengalami kebosanan di sini? Tapi aku lihat ya, ada hidden secret can harm you. Mungkin beberapa Pisces di sini menemukan rahasia-rahasia atau satu kenyataan yang terungkap di sini yang sedikit menyakitkan kamu. Oke. Kita coba lihat dulu apa itu energinya di round and round. Kamu berputar-putar dan menemukan dirimu kembali di ke tempat yang sama. Pisces, kapal. Energi pergeseran perubahan telah terjadi. Kartu hati. Oke. Dok. Ya. Pisces, di energi sebelumnya ini ada gambaran. Seseorang menarik diri, seseorang mengundurkan diri, seseorang jadi dingin mungkin membuat jarak dengan kamu. Ya. Walaupun di sini ada cinta. Apakah kamu yang melakukan ini walaupun kamu cinta atau seseorang telah melakukan ini di saat di sini energinya masih ada cinta. Ya. Atau di sini aku lihat ya ada yang berpikir sudah lah aku menarik diri, aku mengundurkan diri karena kita sudah tidak lagi ber apa di sini tidak satu tujuan. Ya. Ada energi yang berseberangan antara aku dan kamu. Beban, tekanan, dan penderitaan aku rasakan di sini. Energi yang sedikit tertutup. Apakah itu dari enerjimu atau seseorang di sini yang pergi membuat batas atau membuat jarak dengan kamu. Oke. Ada the snake. Ini sangat menyakitkan. Ini sangat beracun. sakit untuk saya, beracun untuk saya. Beberapa dalam kisah cinta segitiga, beberapa ini energi orang mendua ini. Apakah kamu pieces di dalam cinta segitiga atau pasangan? Kalaupun bukan cinta segitiga satu kondisi yang toksik, ya. Ini ketika energi kita tidak sama lagi dengan pasangan kita. Oke. Itu yang sudah lewat. Hari ini, saat ini, pieces. Kenapa ada energi between words? Kamu seperti mengalami titik buta. Kamu takut keluar melangkah untuk meninggalkan situasimu. Ya. Kalaulah di sini kamu yang membuat jarak, pada akhirnya kamu takut untuk maju ke depan. Kalaupun kamu ditinggalkan oleh seseorang, kamu juga masih takut untuk untuk melepaskan apa yang harus dilepaskan di sini. Pieces the energy between words. feminine energy. Itu biasanya energi kamu, pieces. Feminine energy. Oke, rider. Dan kartu bunga. Baik, pieces. Under the deck kunci. Ini gambaran bagus sebenarnya di tengah. Kenapa ada perasaan-perasaan bimbang dari energy between words. Teman-temanku, ini agak luas. Ambil di mana yang resonate untuk kamu karena kita dalam prediksi umum. Beberapa di sini sulit untuk pergi karena energi terus menatap apa yang harus dilepaskan di sini. Energi apa yang harus kita tinggalkan di sini. Terus menatap ke belakang. Itu membuat kamu sulit pergi. Kenapa? Karena di sini siapapun di sini ya orangnya. Ya, siapapun yang pergi melepaskan. siapapun yang ditinggalkan. Ada cinta di sini. Oke, dia adalah orang yang kamu inginkan. Dia adalah orang yang membuka pintu hati kamu. Sehingga kamu masih berharap ada solusi untuk aku dan kamu. Ya, Pisces, ini energi di tengah ini. Aku lihat ada energi baru masuk sebenarnya. Kenapa kamu terjebak? Ini ada beberapa ya. ambil di mana yang resonate ya. Saya luaskan. Ini ada yang beberapa. Saya sudah mau bergerak maju. Saya sudah mau move on. Eh, dia datang lagi. Ya. Membuat energi kita sulit lagi, terpecah lagi untuk move on. Oke. Atau di sini ada energi baru yang masuk? Karena ini rider, kartu 1. Ya. Ada energi baru yang masuk, tapi energinya juga sulit menerima. Padahal yang datang ini bagus ini. Yang datang mungkin bawa cinta. Tapi sulit menerima. Kenapa? Karena kita terus menatap ke belakang. Kita belum mampu melepaskan apa yang harus kita lepaskan. Ambil ya di mana yang resonate. Jadi ada cerita lama yang kita sudah mau move on. Eh, dia datang lagi. Sulit lagi untuk move on. Ya. Ya. Sementara kita tahu kita tidak boleh lagi melekat di sini. Oke. Tahu ada kesadaran di sini saya harus melepaskan atau di sini saya tidak boleh menjadi tergantung energinya. Saya harus dalam energi yang netral di sini. Sadar tentang itu. Jadi kalau ada orang baru juga masuk kamu tahu kamu gak mau melekat. Kamu mengalami sakit di sini. Jadi kamu gak mau melekat dirimu di sini. Memang beberapa ini energi lama belum bersih. Ya. Jadi perhatikan itu. Pieces energinya bagus sebenarnya di tengah ini tapi kamu bimbang untuk maju ke depan. Itu itu energinya. Bagaimana di energi never ending story berikan gambaran energi pieces di never ending story. Pieces di never ending story stock fox dan child. Pieces enerjimu di depan kenapa ada perasaan yang tak selesai katanya. Perasaan yang tak kunjung selesai. Cerita yang tak kunjung selesai. Ada stock ada sebenarnya pergeseran yang terjadi di sini karena kamu ingin memulai awal yang baru tetapi kita lihat fox fox itu kalau dia pergi ke depan dia melihat ke belakang. Oke. Ambil ini energi pieces ini ada beberapa cerita yang masuk yang luas. Begini kalau lah hubungan lama tadi kamu mau move on nggak tahu ada energi dia masuk lagi ya dia datang lagi akhirnya kamu kembali berbunga kembali memulai cerita dengan dia. Apa yang terjadi di depan kamu tetap merasakan tekanan-tekanan karena energi di sini ada energi manipulatif dari seseorang. Ya. Fox itu energi bertahan kalau energi dirimu. Selagi kita bertahan kita mengeluarkan energi kita selalu berjuang kalau energinya masih bertahan. Oke. Energi yang damai itu energi yang tidak diusahakan lagi. Memang kondisinya udah damai. Ya. jadi kalau lah hubungan lama diperbaharui silahkan. Tapi kamu harus pintar-pintar bertahan. Karena energi mu stress di sini. Cerita rumah tangga bagaimana? Karena ada kartu anak ya kita masuk ke cerita rumah tangga. Kalau cerita rumah tangga ya sudahlah. Demi anak-anak aku akan bertahan. Dia juga nih ada energi datang dari pasangan. Ayo kita perbaharui hubungan. Bertahan demi anak di sini. energi mu tetap bertahan. Kamu tetap harus bertahan. Pintar-pintar menyetarakan energi mu atau mengimbangi energi pasangan. Oke. Energi mu crossroad. Energi mu terpecah. Ya. Jadi perhatikan pieces. Perhatikan. Karena ini energi depan kamu juga energi-energi yang pay attention to your finance. hati-hati dengan keuangan katanya. Lalu trouble. Ada masalah juga di sini. Jadi dalam keuangan dalam perasaan. Pieces jangan terpecah energi mu. Ya. Ini gak boleh. Di energi crossroad kita itu berada di persimpangan. Pilihlah ke kiri atau ke kanan. Silahkan memilih bertahan atau melepaskan. Syaratnya adalah energi gak boleh terpecah. Kalau kamu memilih saya ke kiri. Contoh ya. Saya bertahan dengan dia. Saya bertahan di dalam rumah tangga saya. Dalam koneksi saya dengan dia. Walaupun sakit. Walaupun dia orang yang arogan misalnya. Saya memilih bertahan. Kalau energi bulat hati kamu akan kuat sayang. Tetapi memilih bertahan. Kamu gak bulat hati. Kamu akan hancur. Energi energi terpecah. Bimbang. Gak ke kiri gak ke kanan. Kalau berdiri di kiri kamu setengah hati berdiri di kanan juga setengah hati. Jangan seperti ini. Yakinkan dirimu ya. Dear. Ini tidak bertuan dirimu. The energy between world. Energi orang mengalami titik buta karena digambarkan seperti tidak bertuan. Balik ya. Ambil lagi posisi kamu di sini. kuasai diri kamu sendiri. Kamu adalah tuannya. Silahkan memilih bertahan atau melepaskan. Yang penting bulat hati agar kamu tidak stres di depan. Ya. Jangan di sini ya daripada gak ada pasangan di sini daripada jomblo yaudahlah sama dia aja. Kamu akan stres di depan. Atau di sini ya karena anak-anak gak apa-apalah bertahan aja lah karena anak-anak kalau kamu separuh hati apa yang kamu hasilkan ya energi kamu yang tidak pull itu yang stres di sana justru berimbas buruk kepada anak-anakmu. Kalau kamu mau bertahan bulatkan hati tunjukkan kamu kuat sehingga apa yang dilihat anak-anakmu juga adalah satu hal yang positif karena anak-anak itu dia menyerap ya dari apa yang mereka lihat lihat enerjimu energi-energi tidak bertuhan dan kamu berada dalam keadaan rapuh oke pieces kuatkan diri kamu disini ya kalau kamu berhasil kuat disini lihat leg up ya contoh berani move on disini ada yang menunggu disitu orang yang punya energi setara denganmu karena terjadi mutual connection di energi leg up lepaskan kecemasan kamu oke akan ada yang datang menolong kamu itu kalau cerita cinta itu akan datang orang yang menyupot kamu membuat kamu bersandar disana bisa saja seseorang datang membuat cinta tetapi lepaskan kecemasan kamu kamu sembuh dulu seperti bir maka akan masuk energi yang positif oke ada orang yang akan datang disini oh my god treasure island pieces ayo dong bulatkan energi kamu puluh puluh dimana apakah dia mau kamu mau berdiri dengan orang toksik pasangan lama silahkan hanya diminta bulat teguh hati itu saja masalahmu disitu saja Tuhan ingin melihat kamu teguh hati tidak separoh separoh ya maka bantuan akan datang good advice from a wise person ada orang bijaksana nanti nyumpot kamu atau kalau cerita cinta seseorang yang akan membuat kamu bersandar membuat kamu berhenti dan beristirahat disana ya pieces ini masuk ke energi baru sebenarnya tapi enerjimu kenapa stress disini karena enerjimu tidak fokus enerjimu tidak bulat pesannya itu saja pieces segala hal akan membaik disini segala hal akan kembali pada tempatnya bahkan cinta juga akan datang oke hanya disini yakinkan dirimu kalau mau bertahan silahkan bertahan kalau mau melepaskan silahkan melepaskan tapi pull ya disitu maka memilihlah oke teman-temanku pieces kita memilih ya hidup ini memilih maka pilihlah jalan yang ringan jalan yang mudah ya baik teman-temanku pieces tetap semangat ada cinta untukmu disana ada ada support ada bantuan ada cinta ada seseorang yang membuat kamu bersandar yang membuat kamu kuat tapi kamu harus berhasil membulatkan enerjimu enerjimu tidak bertuan kamu tidak di kiri tidak di kanan kamu terjebak di tengah rombak ini sayang agar ceritamu di depan jadi indah jadi ini gunanya prediksi kita memahami energi kita hari ini saat ini agar kita bisa ngeset ya apa yang ada yang di depan sana oke pieces ambil-ambil bisa diambil paskan yang bukan enerjimu teman-temanku pieces berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat ada cinta untuk kamu atau seseorang yang memberikan bahunya dadanya untuk kamu bersandar salam dari ku Aisyah sekian dan terima kasih daaah selamat menikmati